Pesawat Smart Air dengan nomor registrasi PKSNJ tergelincir keluar dari landasan pacu atau runway saat hendak mendarat di Bandara Aminggaru, Distrik Ilega, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, Senin 5 Februari pukul 7 lewat 30 menit waktu Indonesia Timur. Kabin Humas Polda, Papua Kombes Polisi Ignatius B.D. Adi Prabowo di Jayapura mengatakan pesawat berangkat dari Bandara Mozes Kilangintimiga, Kabupaten Mimiga, menuju Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, dipiloti Kapten Ilman dan Kopilot Ilham, mengangkut 12 penumpang beserta kargo sembako. Jalan tersebut bermula saat pesawat hendak menuju apron dan mengalami kegagalan rem pada roda belakang sebelah kanan, sehingga mengakibatkan pesawat secara spontan, berbelok hingga keluar dari jalur runway. Akibat daripada kecelakaan tersebut, sebagian pesawat mengeluarkan asap. Pesawat tersebut dipiloti oleh Kapten Ilman dan Kopilot Ilham dengan membawa 12 orang penumpang. Hingga kini pesawat Smart Air masih berada di Bandara Aminggaru, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, dan keberadaannya tidak mengganggu aktivitas penerbangan lainnya. Aparat gabungan TNI dan Polri tengah mengamankan pesawat tersebut, guna melakukan investigasi lebih lanjut. Dari Cepura, Papua, Laksama Hendra, Kantor Berita Antara, mewartakan.